Intro Teman-teman, sekarang ada menyaksikan sejarah langsung Saya saat ini sedang berada di kediaman atau rumah Fahmi Seorang pengantin pria yang ditinggal oleh istrinya yang baru dinikahi Baru satu hari yang viral beberapa waktu lalu di wilayah Renca Bungur, Kupatin Bogor Dan saya saat ini sedang berada di rumah yang bersangkutan Ini merupakan kamar Fahmi, teman-teman Oh, nyetak serebu Nyetak serebu Masuci Allah yang telah menciptakan makhluknya yang berpasangan Ya Allah perkenalkanlah kami menikahkan putra-putri kami Fahmi Husaini, putri ketiga Oh, Bapak Yayat Bapak-bapak mantan RT Sini-sini dulu Oh, Bapak Yayat mantan RT Mantan RT Oh, Bapak harus gagah Karena RT itu kebanggaan Dengan putri dari, dengan Anggi Anggra ini putri dari Bapak Yaitu dari Ibu Yaya Rencan dengan mohon rahmatullah Allah Kami mengundang Bapak Ibu Saudara Untuk menghadiri acara pernikahan putra-putri kami Insya Allah Dilaksanakan resepsi Berarti besok dong kawinannya Iya rencananya Oh, hari Jumat Sabtu 14.15 Jam 10 sampai hari selesai Bertempat di kampung Sukajadi RT 4 RW 2 Bekarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor Jadi kalau gak ada Gak ada kejadian ini Hari Jumat itu hajatan Oh, hari Jumat itu hajatan Ini turut mengundangnya Bapak Uban Almarhum Orang tua kami Di sini orang udah meninggal Turut mengundang Makhluknya supaya Bapak Kamu Menghargai Ya gimana Pak Orang udah meninggal Turut mengundang Yang diundangnya di alam kubur Dan tadi Kami juga sempat berbincang Dengan Fahmi Yang mana dia mengatakan Bahwa dirinya sudah merelakan Anggi Istrinya yang baru dinikahi Satu hari ini Untuk diceraikan Dan apabila ingin dinikahkan Dengan nantannya Fahmi juga bersedia Dan juga Fahmi tadi Menyampaikan Bahwa Dia meminta kepada netizen Untuk Tidak membuli Anggi Istrinya yang kabur Meninjaukannya Untuk menemui mantannya tersebut Dan Fahmi juga Mendoakan Kebahagiaan Untuk Anggi Meskipun Anggi ini Telah meninggalkannya Setelah kabur Dan menemui mantannya Setelah satu hari Menikah Baik Teman-teman Baik Sudah mulai berkurang Rasa kecewanya Baik teman-teman Terima kasih yang sudah ikut bergabung Di secara langsung Terima kasih Semoga kali ini Sampai jumpa lagi Di live kami Selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like Subscribe Dan share ya